Intro Nama saya Hananto, saya wakili PT. BRK Mandiri Perkasa yang mengageni produk-produk material handling atau forklift bermerek Mitsubishi, Nichiyu, BYD, Lonking, dan Nobleave Event pameran ini cukup menarik dan berfungsi untuk memasarkan produk-produk yang kamiageni Nama saya Adam Gavari, saya dari Marketing Communication Department Head dari PT. Tastor Kusantara Kami adalah bagian dari Astra International dan juga Smitomo Corporation Di sini, di event kami, khusus pada tahun ini kami mengusung tema Leading the Way to Sustainability Through Electric Material Handling yang kami juga cocokkan dengan pasar yang untuk sektor logistik yang kami yakini sangat tepat kami tawarkan khususnya pada kasar-kasar kami yang membutuhkan sektor solusi di pergudangan ini merupakan tahun ketiga kami dalam partisipasi di Forklift Indonesia dan juga tadi yang kami sebutkan bertempatan juga dengan 50 tahun Tastor Lusantara Pameran Forklift Indonesia ini merupakan pameran platform yang sangat ideal bagi kami untuk kami dapat terus eksis dan juga mengambil peran dan kontribusi di sektor logistik Indonesia kita dari Heli, brand Forklift dari China kita pameran di sini, bekerja sama dengan distributor di sini PT. Satria Selawas Lusa saya Yus Henry, mewakili Heli brand Forklift ini nomor satu di China kita berharap dengan pameran ini brand Heli semakin dikenal di Indonesia kita melihat bahwasannya pameran ini jadi kelihatannya cukup bisa membawa brand kita untuk lebih dikenal My name is Quantin Kun Wongkong I'm the President and Director of PT. DSL Indonesia we are the sole distributor of Forklift Kaiser the brand from USA I think this emission is quite growing compared to last year last year I think we participated and we have the feeling that this event is still going every year so I believe that this will be one of the key events for Forklift Indonesia in the future I think we are quite happy with the crowd and with the booth and everything I think we could continue to join this event in the future again for sure, thank you Thank you Kami dari PT. Indotraktor Nama saya Sandro Daryanto sebagai senior representatif produk Kalmar Kalmar adalah salah satu produk work equipment yang dipasarkan di Indonesia khusus untuk pasar-pasar di pelabuhan dan logistik Ekshibisi ini adalah sangat bermanfaat bagi kami untuk mengenalkan produk-produk baru yang nantinya akan menjadi produk brand smart atau brand image yang sangat bagus di pasar pelabuhan di Indonesia My name is Andy Ching I think for this exhibition I think it's special for the promotion and actually last day we also get the top five brand Forklift and we also get the number one special sale of the electric Forklift so I think it's a good order for us when there's exhibition we want to get more customers we want to develop the Forklift so we want and need the exhibition for us to promotion Nama saya Handika Eka Pratama saya sebagai PPSR dari West Java Sales Forklift disini kita ada Trakindo Katarpilar untuk Forklift event dari geng ini ini sangat menarik sangat bagus event tahunan yang harus kita datangin terutama untuk customer-customer yang ingin belanja atau beli Forklift nih di tahun ini harus datang banget ke geng Indonesia terutama kembutan kita di Trakindo Katarpilar pokoknya mah mantap sukses jaya nama saya Herman Prasetyo saya dari PT Ektobaterai Indonesia saat ini dipercaya sebagai Direktur dari PT Ektobaterai Indonesia Oke, jadi PT Ektobaterai Indonesia ini adalah subsidiary dari satu pabrikan baterai lithium yang terkembuka di Cina yaitu Ektobaterai Company Limited dimana perusahaan ini fokus untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berupa baterai lithium yang digunakan untuk aplikasi material handling equipment seperti di forklift kemudian di golf cart event ini sangat bagus sangat bermanfaat dan tentu saja saya berharap akan diteruskan dan makin sukses dan makin luas dan yang pasti berkelanjutan karena itu menjadi salah satu harapan kami untuk semakin mengenalkan produk-produk kami di market di Indonesia Terima kasih Terima kasih.